Baik, terima kasih para Fresh Grade pencari kerja Selamat datang, dimanapun Anda berada Para pencari kerja di tanah air Dalam kostum apapun, dalam motivasi apapun Baik untuk mencari istri, bukan mencari gaji Membanggakan orang tua atau apapun tujuan Anda untuk mencari pekerjaan Ini ada pertanyaan yang rada-rada bodoh juga sebenarnya Sebenarnya kita sebagai Fresh Grade bisa negoisasi gaji atau enggak Kira-kira jawabannya apa? Menurut saya jawaban atas pertanyaan yang rada-rada bodoh ini Sebenarnya adalah bisa Nah, kenapa bisa? Karena kalau kita lihat ke prinsip ekonomi Ada namanya economic equilibrium Keseimbangan antara supply dan demand Somehow, entah mengapa Supply tenaga kerja tiba-tiba menurun Sedangkan demand sedang tinggi-tingginya Artinya pada saat itu Fresh Grade punya posisi tawar yang Sangat baik gitu ya Untuk mendapatkan pekerjaan Nah, kapan momen itu terjadi? Bisa jadi besok Bisa jadi pada saat ada interview untuk sebagai auditor Atau sebagai software engineer Tiba-tiba supply-nya entah mengapa berkurang Sehingga manajemen harus memutuskan Dan akan memberikan apapun yang kita inginkan Untuk menduduki posisi tersebut Nah, kapan kondisi itu terjadi? Kita enggak tahu dan kita harus siap Kenapa ini penting? Karena interview ini pada dasarnya adalah mental competition Eksersis antara kedua belah pihak Antara employer dan antara calon employee Menurut saya ini yang momen yang sangat kritikal Karena dalam hidup ini nanti akan hanya ada dua pilihan Kita akan overpaid Which is sangat bagus Atau kita underpaid Nah, problemnya adalah Kalau misalnya kita jadinya underpaid Karena semua basis perhitungan Sebagai contoh, gajinya 1 juta Sementara yang satu gajinya misalnya 2 juta Maka kenaikan tahun berikutnya adalah Dihitung dari economic adjustmentnya Mungkin 6%, 7% Dan sebagainya adalah dihitung dari angka tersebut Artinya, keputusan yang dibuat pada hari itu Akan menentukan seberapa lama Anda akan bekerja di perusahaan itu Termasuk seberapa giat Anda akan mencari Kita akan mencari pekerjaan yang baru Jadi kembali ke pertanyaan tadi yang paling mendasar Pertanyaan bodoh tadi Yang sebenarnya tidak bodoh Bisa negoet gaji atau tidak Bisa jawabannya Dan kita akan bisa melihat Bagaimana proses interview itu dilakukan Jadi bakal ada feeling gitu Oh, kayaknya bisa nih Kalau ketika itu bisa Maka kesempatan itu harus dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya Sekian Selamat mencari kerja Terima kasih telah menonton!